Pemirsa Sidang Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan terpedana kasus pembunuhan Jessica Wongso kembali dikelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Senin kemarin. Dalam sidang, saksi ahli yang diajukan pihak Jessica menemukan kejanggalan pada rekaman CCTV yang dijadikan bukti pada sidang tahun 2016 silam. Pemirsa adanya rekaman CCTV yang terdistorsi disampaikan saksi ahli digital forensik Rizmond Hossi Holand. Pada sidang tahun 2016 silam, rekaman CCTV nomor 9 di Cafe Olivier disebutkan memiliki 50.810 frame. Akan tetapi dalam temuannya, Rizmond menyebut rekaman memiliki 50.910 frame sehingga ada 100 frame yang hilang. Selain itu pemirsa dimensi setiap frame telah diubah sehingga visual menjadi tidak jelas. Akibatnya rekaman tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya peristiwa pembunuhan Wayan Mirna Salih. Kendati demikian, Rizmond mengaku tidak mengetahui asal-asal rekaman yang dijadikan nofum atau bukti baru itu. Sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksiali dari pihak Jessica. ...aplikasi apa yang diterapkan terhadap data tersebut tersatang. Pertama, kemampuan kita untuk melihat beta data itu sama seperti informasi peti yang terbaik dengan itu. Terus sama, ya karena beta data bisa diuncul. Terima kasih telah menonton!